Intro Shalom warga kerajaan, selamat datang kembali di program Christ of Victory Di dalam program ini kita bersama-sama menyediakan waktu yang terbaik untuk merenungkan kebaikan Tuhan Memuji dan menyembah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita Saya berdoa melalui hubungan intim kita dengan Tuhan Dia akan memimpin kita kepada hidup yang berkemenangan Let's worship Him Jesus bless you all Intro Di hadiratmu tempat yang ku rindukan Nafas hidupku dan sumber kekuatan Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu Sehingga ku mengerti berharganya hidupku Hadiratmu yang membawaku Terima semua janjimu Mengubah hidupku menjadi indah Hadiratmu yang menguatkan Aku di dalam pengharapan Aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku Di hadiratmu tempat yang ku rindukan Nafas hidupku dan sumber kekuatan Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu Sehingga ku mengerti berharganya hidupku Hadiratmu yang membawaku Terima semua janjimu Mengubah hidupku menjadi indah Hadiratmu yang menguatkan Aku di dalam pengharapan Aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku Hadiratmu yang membawaku Terima semua janjimu Terima semua janjimu Mengubah hidupku menjadi indah Hadiratmu yang menguatkan Aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku Terima kasih Salam warga kerajaan Sedang menjumpai anda hari ini Dimana sukacita Tuhan penuh setiap hari dalam kehidupan kita Karena dikatakan Nah sebelum kita masuk ke firman Tuhan tentang bagaimana damage of becoming fatherless Let us pray, kita berdoa Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang dijadikan Tuhan Dimana segala sesuatunya baik dalam kehidupan kami Dan kami boleh berjalan dalam kebaikan Tuhan Sehingga kami boleh mengucap syukur akan itu Biarlah Tuhan menyingkapkan isi hati Tuhan, keinginan Tuhan melalui firman-Mu Karena kami percaya kami akan mengetahui kebenaran yaitu firman Tuhan Dan kebenaran itu akan memberdekakan kami Dalam nama Tuhan Yisahulia, amin Mari kita baca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang kelima belas Karena sudah menarik sekali yang orang tua rohani kita bagikan Mengenai the prodigal father atau the loving father Nah disini kita ingin membahas mengenai yang namanya The son that's not having a figure of the father Atau the fatherless, the damage Kerusakan apa yang dialami oleh anak yang tidak memiliki seorang ayah Nah disini bukan hanya berbicara mengenai seorang ayah yang dimana dia lahir tanpa ayah kandung Tapi juga berbicara mengenai bahwa dia tidak mendapatkan figur ayah di dalam dunia ini Yang seharusnya menjadi ayah bagi dia Dan yang ketiga adalah seorang anak yang memutuskan I don't want anything about my father Dia memutuskan bahwa dia ada ayah Tapi dia tidak mau melihat figur ayahnya itu menjadi bagian dia Yaitu karakter ayahnya menjadi karakternya dia Dia memutuskan untuk memisahkan diri Dia menjadi fatherless Nah di dalam Lukas pasal yang kelima belas ini Ayatnya yang ke sebelas kita lihat Dikatakan Yesus berkata lagi Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsu kepada ayahnya Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagi bagian harta kain itu diantara mereka Nah warga kerajaan kita bisa melihat disini bahwa Anak bungsu ini memutuskan untuk mengatakan kepada ayahnya Bapak aku mau bagianku disaat aku tahu engkau hidup Artinya sebenarnya di dalam hati dan posisi pikirannya dia sudah memisahkan keberadaannya dengan ayahnya Dan itu terjadi manifestasinya kelihatan dengan apa yang dilakukan selanjutnya Bukan hanya dia minta harta bagian untuk dirinya Apa yang menjadi haknya Ayat yang ketiga belas dikatakan Beberapa hari kemudian Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya Itu lalu pergi ke negeri yang jauh Nah bahasa Inggrisnya dia katakan Dia pergi ke negara yang jauh Nah disini menunjukkan dia itu memutuskan untuk menghilangkan identitas status dia sebenarnya Dia tidak ingin tahu tentang ayahnya, tentang keluarga Dia ingin orang tahu dirinya tanpa mengetahui latar belakangnya dia Mengenai latar belakangnya Nah warga kerajaan Jadi Tuhan menginginkan kita untuk mengerti bahwa gambaran daripada pemberitaan kerajaan surga adalah Dimana hubungan kekeluargaan antara bapak dengan anak The king and the kings Atau the king and his kingdom Nah kings dalam artian kecil, kata kecil disitu Nah saya ingin menyampaikan bahwa anak ini memutuskan Bahwa dia tidak mau tahu lagi mengenai bapaknya Dia tidak mau lagi tahu mengenai orang tuanya, mengenai keluarganya Dan apa yang terjadi Disitu dia menunjukkan bahwa ada suatu spirit atau rebellion spirit yang saya bisa katakan Yang dia ingin katakan kepada orang tuanya, yang dikatakan kepada bapaknya Saya tidak mau tahu lagi dia berontak terhadap keberadaan bapaknya Ketahuilah seorang anak yang tidak membutuhkan seorang bapak dalam kehidupannya Memiliki yang namanya roh pemberontakan dalam dirinya Bukan hanya berbicara mengenai secara fisik atau orang tua kandung Tapi juga orang tua rohani, bapak rohani kita Ketika kita mengatakan Saya tidak ingin tahu, saya tidak ingin tahu apa-apa tentang Anda Tidak lagi, itu saja Rebellion spirit itu muncul Nah rebellion spirit itu muncul karena apa? Karena ada ego Ego kita dalam diri kita Yang ada yang sudah berakar disitu yang kita ingin katakan kepada orang tua kita Dan ego itu muncul karena apa? Karena ada kesombongan Dan firman Tuhan mengatakan dengan jelas dalam Yaakobus dikatakan Tuhan menentang orang yang congkak Dimana kecongkakan atau kesombongan itu adalah hal yang paling dibenci Tuhan Karena apa? Dia tidak mau tahu lagi tentang Tuhan Nah kita lihat apa akibatnya Ayat yang ke-14 Setelah dihabiskannya semuanya itu Timbulah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun melarat Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makan babi itu Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya Ketika seorang anak membuat suatu keputusan yang salah Hanya ingin memikirkan dirinya karena ego Karena kesombongan, kecongkakan yang dia miliki Apa yang terjadi? Warga kerajaan Bukan lagi dirinya yang bisa diajarkan Tapi mengajarkan dirinya sendiri Atau ingin memiliki pengetahuan Tapi keadaan yang memaksa dia untuk belajar Keadaan akan mendorong dia sampai mentok Sampai dia tidak ada lagi Dia tidak ada jalan keluar Dan dia akhirnya sadar Kita lihat selanjutnya dikatakan Ayat yang ke-17 Lalu ia menyadari keadaannya Jadi hati-hati warga kerajaan mengenai keputusan yang kita ambil Hari-hari belakangan ini Untuk tidak ingin lagi terhubung dengan orang tua rohani kita Atau bapak rohani kita Atau bapak kandung kita Karena apa? Karena kalau kita tidak mau belajar Kita tidak mau belajar untuk intropeksi diri Kita tidak mau Tidak menyadari keadaan kita Hanya memikirkan ego kita Keadaan akan memaksa kita Untuk menyadari hal itu Dan dikatakan demikian Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku disini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku Dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap dosa Terhadap sorga dan terhadap bapak Aku tidak laik disebutkan anak bapak Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak Nah disini menariknya warga kerajaan Karena apa? Karena anak bungsu ini Dia pertama kali tidak menyadari bahwa Dia sudah melakukan dosa Dia sudah melakukan suatu kelasalan yang sangat fatal Memutuskan hubungan kekeluargaan dengan ayahnya Dan dia menjadi sadar keadaannya Karena keadaannya memaksa dia Untuk melihat keadaannya Untuk menyadari dirinya Dan dia tidak langsung bertobat Dia bilang gini Di rumah bapakku Banyak orang upahan Yang berlimpah-berlimpah makanannya Tetapi aku disini mati kelaparan Artinya dia hanya ingin lagi fokusnya kepada dirinya Supaya diselamatkan Tapi yang menariknya adalah Dikatakan aku sudah berdosa kepada sorga Dan terhadap bapak Aku tidak laik disebut lagi anak bapak Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak Betapa low-nya dia Kedupannya dia Betapa rendahnya kehidupannya dia Yang akibat keputusan yang dia lakukan Yang dia buat Untuk tidak lagi menginginkan seorang bapak dalam kehidupannya Warga kerajaan Perhatikanlah apa yang kita ingin buat Keputusan yang kita buat Mengenai hubungan kita dengan bapak kita Baik secara jasmani Maupun juga secara rohani Dan saya ingin bagikan Mengenai bagaimana cara bapak melihat anaknya Ketika anak itu kembali Putuskanlah hari ini Bahwa kita mau kembali kepada bapak kita Putuskanlah hari ini Bahwa kita masih membutuhkan seorang figur Seorang ayah Yaitu ayah rohani Maupun juga ayah jasmani Mungkin kau tidak bisa melihat ayahmu Yang jasmani Atau kandung Yang sosok yang kau inginkan Bahkan saya mau katakan bahwa Bapak rohani pun tidak sempurna 100% Ada kelemahan Ada kekurangan Tapi ada bapak yang sempurna Itu bapak sorgawi Dan ketika dia bangkit Anak ini bangkit Dan pergi kepada bapaknya Ayat yang ke 20 Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Wow Dalam bahasa yang ini dikatakan Tapi ketika dia masih Sangat yang bagus Saya ingin bagikan disini Warga kerajaan Bahwa bapaknya setiap hari Pergi keluar Dari rumah Dan melihat Kejauhan Menantikan Anak bungsunya Yang menarik adalah Papanya Doesn't lose hope Seorang ayah yang baik Tidak akan pernah Kehilangan pengharapan Untuk anaknya Kembali kepada dia Dia memperhatikan Dia melihat Dari kejauhan Dan Dan apa yang terjadi Ketika anak ini Keluar dari rumah Dan kembali ke rumah Tentunya Keadaannya sangat berbeda Waktu dia keluar dari rumah Keadaannya penuh dengan Kebesaran Kemegahan Dan kemuliaan Keren dan lain sebagainya Tapi ketika dia kembali Posisinya kita sudah tahu Makan ampas babi pun Tidak diizinkan oleh tuannya Sudah berantakan Mungkin sudah belum mandi Berminggu-minggu mungkin Atau berhari-hari Keadaannya sangat Tidak baik Dan Tentunya Baunya tidak baik Baunya tidak enak Karena sudah dengan Babi-babi yang Yang dikandang Dan apa yang terjadi Kita lihat disini Maka Dikatakan Maka bangkitlah ia Pergi kepada bapanya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan A good father Had compassion For his sons and daughters Dan dikatakan demikian Bapanya lari Berlari Berlari Mendapatkan dia Lalu merangkul Dan menciumnya Saya biasanya selalu memberikan contoh Anak ini ketika masih jauh Belum sampai ke rumah bapanya Bapanya sudah lari menghampiri Ayahnya ini tidak menunggu Untuk anak ini datang menghampiri dia Tapi ayah ini lari menghampiri Anak ini Dan menariknya His father Fell on his neck Dalam bahasa yang dikatakan His father saw him And had compassion And ran And fall Fell on his neck And kissed him Jadi waktu itu bapak itu memeluk dia Dan dia cium leher anak itu Artinya saya dapat gambaran disini Rokudus berikan suatu pengertian Bahwa ayah ini merasakan Apa yang anak ini alami Apa yang proses yang dia alami Selama dia berjauhan Dari sang sumber Orang tua rohani kita Bapak Timur 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 Father is a source Jadi ayah ini memeluk dia Fell on his neck And kissed him Dia merasakan apa Kesakitan Kehancuran Seorang anak ini Dan bapak yang baik Tidak mengkendem Tidak menghakimi Itu kan rasain Apa yang kamu lakukan Sekarang kamu rasakan Akibatnya Tidak Tapi dia bilang sama Orang-orang upahannya Atau pegawainya Dia bilang ini Berikan baju yang paling baik Jubah yang paling baik Kasih cincin metera Dikatakan begini Put in on him Out of the best robe And put a ring on his hand And sandals on his feet Berarti dia sudah tidak lagi Pakai sendal Luar biasa Tidak pakai alas kaki And bring the Faded calf here And kill it Let us eat And be merry Dan menariknya Ketika semuanya Sudah dikembalikan Seperti semula Anak ini diterima Sang sulung kakaknya Melihat itu Dan dia bilang Ada apa Dan salah satu orang Upahan papanya bilang ini Adikmu yang bungsu Sudah kembali ke rumah Dan kita berpesta porang Untuk itu karena apa Anak itu sudah ditemukan kembali Dan dia sangat marah Apa yang terjadi Disini ayat yang kedua Apa yang dikatakan But he was angry And would not go in Dia tidak mau Masuk ke dalam rumah Tapi ayahnya Kan dikatakan gini Lalu ayahnya keluar Dan berbicara dengan dia Dalam bahasa Inggrisnya Therefore his father came out And pleaded with him Minta anak ini Untuk masuk Karena apa Memang kata-kata Sang sulung tidak enak Itu anakmu Tapi dibilang gini Your brother Was lost But now Has been found Dibilang sudah mati Tapi sekarang hidup kembali Keberadaan seorang anak Yang meninggalkan Bapaknya Dalam hal ini Bapak Rohani Saya ingin pertegas Akan mengalami Kerusakan yang sangat-sangat luar biasa Dikatakan dia sudah mati Karena memang benar Dia sudah memutuskan Tidak lagi mau sama-sama Dia mau berpisah Tapi papanya bilang Dia hidup sekarang Karena sudah kembali Kembali ke rumah Bapakmu Bapak Sorgawi Datang kepada Bapak Jasmanimu Jika engkau mengalami Suatu hal Yang tidak enak Dan Bapak rohanimu Dapatkan arahan-arahan Dan bimbingan-bimbingan baru Bukankah Tuhan Yesus Sudah melakukan yang sama The first Adam Fail But the second Adam He rose from the dead Dan dia menjadi sulung Di antara banyak saudara Jadi gambaran anak bungsu Dan anak sulung Sudah ditanggung oleh Yesus Kristus Kita mendapat akses Kepada Bapak di Sorgawi Pada waktu dia Bangkit keluar dari air Surga terkoyak Langit terkoyak Dan ada suara mengatakan Inilah anak yang kukasih Kepadanya aku berkadang Pada waktu dia di Mount Transfiguration Kita sudah tahu Bapak rohani kita bilang apa Surga Berkata Bapak berkata Inilah anak yang kukasih Dengarkanlah dia Dan yang terakhir ketika Dia terbuka tangannya ke surga When he gave his life Dia berteriak Eli, Eli lama sabaktani Apa yang terjadi Tabir terkoyak Ada akses Untuk setiap kita Kembali kepada Bapak di Sorgawi Berikan hidup kita Sungguh-sungguh pada Tuhan Perbaiki hubungan kita Dengan orang tua kita Apakah orang tua kita Secara jasmani Maupun orang tua kita Secara rohani Dan dapatkan benefit-benefit Yang luar biasa Yang Tuhan berikan Yang Tuhan sudah sediakan Bagi setiap kita Tuhan memberkati kita semua Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!